Baik, sekarang saya terakhir kepada Mas Teddy. Mas Teddy, sebenarnya ada missing link tidak sih atau ada yang kurang tidak sih dengan surat ini? Karena surat ini saya nggak tahu sengaja dibocorkan, memang sengaja diberikan kepada media atau media sosial atau memang bocor. Karena memang nggak jelas prinsip kehatian ini penjabaran seperti apa, sanksinya seperti apa, untuk acara yang seperti apa. Apakah semua buka puasa bersama sama keluarga pun nggak boleh datang atau bagaimana Mas Teddy? Ya, jadi kalau kita bicara dari surat keskapnya ya, surat edaran itu, mungkin begini-gini, kita ini yang ada di live ini, itu orang-orang yang memang cara berpikirnya di atas rata-rata lah mungkin. Yang mengerti bahwa sebenarnya surat ini tidak ada urusan dengan soal peribadatan, bukan sebuah kewajiban di sebuah agama gitu. Tapi, ada masyarakat yang lain, yang memang cara berpikirnya tidak seperti kita. Jadi, supaya surat ini lebih enak dibaca dari atas sampai bawah bisa dimengerti, mungkin ketika saya baca di surat edaran itu di poin dua aja. Di poin dua itu, kalau saya bacakan ya, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama. Nah, ditambahkan saja, pelaksanaan acara kegiatan buka puasa bersama. Jadi, ada acaranya. Kalau mau ditambahkan kalimat, bisa juga baik di lingkungan instansi maupun yang diadakan oleh instansi. Jadi, itu jelas gitu. Jadi, sudah tidak lagi bisa ditafsir-tafsirkan walaupun dipaksakan ya. Jadi, itu mungkin tambahan dari kami mengenai surat ini supaya tidak disalahartikan oleh orang-orang yang secara berpikirnya mungkin tidak seperti kita. Tapi, sekali lagi saya sampaikan bahwa sudah jelas ya, bahwa ini dulu bagian dari ibadah dan kewajiban agama saja bisa kita terima untuk tidak dilaksanakan ya. Lalu, yang bukan bagian dari ibadah dan kewajiban, yang akan kita ributkan. Karena, ini selain memaksakan hal yang sudah tidak bisa dipreseskan lagi sebenarnya, ini juga mengada-ngada konyol dan aneh menurut saya. Jadi, jika ada yang mengatakan bahwa hal ini bisa diarahkan menjadi arti Islam, nah itu sebenarnya perlu diperhatikan itu orang yang mengatakan seperti itu. Karena mengarahkan menjadi hal yang tidak baik. Itu sih menurut saya. Terima kasih Mas Teddy atas waktunya, terima kasih Mas Hidayat, Dr. Yusuf terima kasih, tadi ada Ustadz Zaki Mirza. Sebenarnya surat ini perlu dijelaskan lagi nih, batasannya juga perlu apa ya, ada detail-detail khusus sehingga tidak ada salah kaprah dari masyarakat terkait surat ini.